Selamat pagi Pak Erick, saya Jerry dari Turun Mata Ibi. Mungkin tanyaan pertama untuk Pak Erick, mendapatkan kondisi ini berapa, kontraknya berapa lama, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan kondisi. Terus apakah kondisi datang dengan timnya sendiri, ataukah nanti ada pelati lokal yang menangani kondisi. Terus yang kedua untuk kondisi ini, misalnya ditanyakan, kondisi kita tahu Indonesia tidak punya tiga wanita, sudah cukup lama. Apakah dia tahu akan hal itu? Dan apa yang, hal pertama yang akan dilakukannya untuk membangun tim nasional Indonesia, karena kita akan menjadi tuan rumah biar kesehatan semangat. Terima kasih. Yalah, si aku 17, yang tentu hasil diskusi para Expo dengan Fosaduro, di awal beliau menyampaikan bahwa dia ingin membangun sepak bola Indonesia. Membangun yang pun tentu bertahap, dan tentu cita-cita sama. Dia bisa masuk ke dalam dunia. Tapi saat bersamaan, beliau menyampaikan, dia ingin juga melibatkan tim kepelatihan dari Indonesia. Sebagai tentu bagian bagaimana bisa men-develop sepak bola Indonesia. bahkan tadi yang saya kaget juga, beliau tidak keberatan, kalau diminta juga untuk menjadi trainer, atau tentu bagian membangun sepak bola Indonesia di level sekolah-sekolah. Karena memang beliau meyakini, membangun sepak bola itu tidak mungkin hanya dari atas. Beliau juga saya yakinkan bahwa kita akan men-support seluruh programnya dengan blueprint yang nanti kita sepakatkan. Makanya nanti, dari bentuk PSSI, maka dulu bersama Kota Saturosa, untuk juga mulai membedah strategi besarnya. Saya sudah sampaikan juga kepada Kota Saturo, hari ini, tentu talent pool di Indonesia ini masih terbatas. karena kita tidak punya yang namanya Liga secara berkelanjutan di U15 dan kebawah. Lalu juga kita tidak punya Liga Kerempuan. Karena itu, sejak awal kami di PSSI, dan juga tadi kami sampaikan kepada Kota Saturo, kita akan membuat dua planning, yaitu untuk 2-3 tahun ini. Satu memastikan, talenta terbaik yang ada di Indonesia masuk tim nasional. Seperti apa pembagian kelompok umurnya, nanti Kota Saturo yang akan memutuskan kepada saya. Jadi kelompok umurnya seperti apa. Lalu juga, kita akan menganut sistem training camp jangka panjang. Tidak shorter. Karena kita tahu, kompetisinya belum stabil. dan tentu ada beberapa pemain kita yang ada di luar negeri pun, mungkin tidak bisa ikut training camp saja. Jadi mereka akan join nanti di FIFA Match Day. Jadi untuk FIFA Match Day, kita akan isi pertandingan juga dengan tim daripada nasional putri kita. Saat training center jangka panjang pun, saya juga perkenankan mereka untuk training di luar negeri, ataupun tanding dengan negara-negara lain. Karena emang sistemnya seperti ini hari ini. Lalu saat bersamaan, kita sudah memulai juga kompetisi di level U12 plus U, yang disponsor oleh sebuah perusahaan, yaitu perusahaan susu, Milk Life, yang sekarang sudah men-trading 394 guru. Dan disitu ditargetkan akan bergulir kurang lebih total pemain yang involved, pemain yang akan bergabung di luar negeri, sebanyak 16 ribu pemain di tujuh kota. Nanti finalnya di kubus rencana. Finalnya di kubus. Nah ini realita yang kita harus hadapi. Jadi itu yang saya bilang, tidak mungkin kita membangun sepak bola Indonesia itu seperti lomba lari 100 meter. Kita ini lomba maraton. Hal-hal seperti ini yang tadi saya sampaikan di awal di sebit saya, untuk meyakinkan itu perlu waktu. Tetapi saya lihat ini ada coach satu dosa yang percaya sepak bola Indonesia. Dan track recordnya sangat bagus. Nah karena itu saat saya minta kepada Expo, kita harus support full akhir-akhir. Supaya kita bisa benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal untuk sepak bola Indonesia. Itu tadi saya sampaikan. Masa. 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 lesung-bahar untuk tempatnya, kamu harus melawan selama mereka. Kamu tidak Mexico tambah. meskalah tul djadu? Kambu batuk kawai, aurang-hara bersasalat member-mediatal��gayai dan Dan juga, setelah scouting, dia ingin melakukan kampanye, dan menikmati pemain yang kuat, dan mencoba untuk membantu mereka. Dan melakukan persiapan untuk menghadapi AFC World Championship. Yang terakhir? Ya, dua lagi. Oh, dua lagi. Oke, Bapak. Dua lagi? Selamat pagi Pak Ritoy, saya AFC World. Ini kan tim AFC sudah mungkin boleh dipaparkan lagi secara kita, plan dengan liganya. Karena ini akan sulit juga dengan tim NAS kalau dia tidak ada. Kemudian, ini dia di all levels. Semua pelanggan umur yang ada di atas serial juga. Dan kemudian, mungkin juga masih yang dipoment dia sekolah lagi. Kayak di tim NAS sejok. Karena sebenarnya bukan satu pihak juga yang mau di-vlog di youth. Atau cari pemain sekolah selesai. Tapi ini juga salah satu pelanjut. Mungkin kan tidak terus buat coach. Apakah coach meletakui juga bahwa pemain yang bisa juga berkarya di Jepang, Zahra. Dan kemudian, seberapa bisa sampai hari ini coach memberikan sepak bola warna kita. Karena tadi, masih masih bisa. Jadi, bagaimana coach berkarya tentang tim NAS kita? Karena sebelumnya, Mr. Chairman berkata, Saya sudah menjawab bahwa tidak menjelaskan sejak Allah kita mau men-sandwich. Jadi, tim NAS ini dibentuk. Kelompok umurnya ada di tim NAS. Lalu, training center jangka panjang. Dan, bisa kalian membangun yaitu turnamen-turnamen yang dibawah U15. Nah, hari ini kita baru tu 12 pusku. Nah, kita akan dorong. Kalau bisa tahun ini, tahun depan, kita harus cari tentu pak nasib. Jadi, banyak pihak yang percaya sepak bola warna kita. Untuk mulai membentuk kompetisi U15. Nah, kalau ini sudah stabil. Yang tim nasionalnya stabil. 2 tahun. Lalu, turnamen yang ini juga stabil. Baru kita bisa mendorong yang namanya Liga Wanita. Karena talentnya sudah ada. Nah, plus juga kita harus memastikan. Liga Wanita ini juga mendapat bantuan daripada Liga-Liga yang sudah bernyala. Contoh, kalau di beberapa negara itu Liga Wanita ini juga mendapat bantuan dari Liga Priam. Nah, tapi kan hari ini kita tahu Liga-Liga Priam-nya pun sedang mau investasi besar-besaran. Far, contoh. Far itu sudah memakan biaya hampir 110 miliar. Dan ketika implementasi Far baru berjalan, jumlah staff untuk Far-nya pun belum cukup. Nah, jadi kendala-kendala ini yang kita yakinkan pasti ada jalan. Pasti akan berjalan. Tapi kita harus selesai. Nah, jadi kalau ditanya Liga Wanita kapan? Saya memang dengan pengurusan menjanjikan Liga Wanita. Tapi saya tidak pernah bilang, oh besok. Saya bilang sistemnya harus berjalan, baru ini jadikan. Karena percumaan juga kita buat Liga Wanita baru setahun sudah tuntut. Nah, lebih baik kita membuat program-program grassroots dan tim nasional baru Liga Wanitanya bisa nafas lebih panjang hati. Dan dibantu oleh Liga Priam yang memang secara universalisasinya dan sistemnya sudah jauh lebih stabil. Nah, ini kira-kira ini. Nah, lalu masalah disampaikan tadi, apakah Coach akan memegang semua jajaran yang ada di Bintia? Saya jawabnya sih. Nah, karena itu saya mendorong programnya dan karena itu di U17 AFC yang akan di Bali, itu yang saya bilang sama Coach akan menjadi cikal bakal. Team nasional Indonesia tentu jangka pendek dan panjang. Ya, bahkan Coach sendiri sudah tahu beberapa pemain. Tadi ada Claudia. Dia juga tahu, ah, ada umum pemain. Muda U14. Coach ini semen belakang. Ya, jadi ini yang kita harapkan juga. Tetapi kalau ditanya apakah beliau tahu sepak bola Indonesia? Belum, baru tak tahu. Ya, tadi Bu Tisa bicara sama saya. Dia juga akan bina nanti dengan kogawasan perwasatan di Indonesia. Dia juga ingin juga mendapatkan masukan juga. Nah, seperti apa sepak bola Indonesia? Jadi, ini yang saya minta makanya sejak awal. Check and balance dalam bagi sepak bola Indonesia itu harus terjadi. Harus transparan supaya kita juga bisa, tadi, mendorong perbaikan daripada sepak bola Indonesia lebih bagus lagi. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Masalah diaspora sama. Masalah diaspora sama. Kita di PSSI kan sudah sepakat. Naturalisasi yang kita lihat itu harus terjadi perbaikan. Kalau dulu, Indonesia menaturisasi hampir 40 pemain salat itu. Tanpa ada latar belakang dari darah Indonesia. Tanpa ada latar belakang standar partitif nasional. Nah, hari ini kan PSSI, manajemen yang terbentukan ini sudah memperbaiki program naturalisasi. Bahwa naturalisasi itu harus di tangan PSSI. Dan harus memprioritaskan untuk pimpin nasional. Dan kita juga mencari yang darah Indonesia. Nah, kelop-kelop kalau ingin mempergunakan naturalisasi ini boleh. Ya, tapi bukan untuk kepentingan kelop. Tapi untuk kepentingan nasional. Dan kita mendorong pembinaan pemain kita ada di liga kita dan ada di liga internasional. Tinggal bagaimana kita adjustment jadwal. Nah, tentu untuk pemain diaspora yang perempuan kita terbuka. Ya, tetapi yang tidak mau terkotomi hari ini selalu pembicaraan nasional dan diaspora. Ini yang kita harus hancurkan. Pembicaraan yang ada di antara kita. Bahwa kita membangun tim nasional kita dengan siapapun yang mau membawa perakuti kita jual. Ini yang saya minta terus terang jangan dikotomi terus. Kalau enggak kita terus satu sebagai bangsa. Bangsa ini justru membutuhkan sepak bola untuk bersatuan. Bukan pembicaraan. Bukan pembicaraan. Nah, saya bicara sama akut juga. Kita terbuka melihat pemain diaspora. Tetapi yang tadi kita sepakatin. Ngeras kerja di BINA. Ya, tim nasional yang punya strategi yang akan panjang. Siapa pemain terbaiknya? Apakah dari Indonesia? Seperti Claudia. Ataupun dari pemain yang sudah kemarin di AFF U15. Dan juga tentu yang belum terpantau dari BINA. Tidak biasa. Tidak biasa. Tidak biasa. Tidak biasa. Tidak biasa.